Udah pahit duluan Halo semua, selamat datang di channel Zira Hari ini kita lagi di Finlandia Jadi kemarin aku baru ke supermarket Terus pas lagi disana, kenapa nggak nyobain cemilan-cemilan Finlandia Jadi semua barang-barangnya udah ada disini Di bawah ini Jadi aku ngambilnya random aja apa yang menarik Dan terlihat unik Itu aku beli Dan mari kita coba Yang pertama yang asin dulu Kebetulan yang asin cuma satu Sebelahnya manis-manis semua Keju Soalnya kemarin pas di supermarket Beberapa kali ada orang belanja ini tuh sampai 3-4 biji Jadi pas ngeliat Hmm, orang-orang sini doyan nih Kayaknya Ini Heju Keju hasin nih Yaudah langsung kita coba Hmm, soft banget Sama sekali nggak ada wanginya Sama sekali nggak ada rasanya Oh my god Oh my god Oh my god Ini hambar banget Bahkan rasa kejunya aja nggak ada ya menurut aku Kayak makan apa ya Hmm, air yang bisa dimakan gitu gimana ya Gak ada rasanya hambar Hmm, nggak ada keju-kejunya Gak ada asin-asinnya bahkan Oh I don't like it Ada air-airnya gitu Okay, next Ini masih asin Masih tergolong asin ya Roti Roti Rukinen Resipiraka Jadi ini roti yang diatasnya Pake nasi Sumber Karbohidrat Yang Banyak sekali Karbohidratnya Hmm, jadi coba Hmm, jadi aromanya Enak Wangi Di sini Di sini ada enam Bentuknya kayak gini Jadi ini plain roti Dan diatasnya nasi Sama pake butter kayaknya Wanginya wangi butter Hmm Hmm Lembut banget sih Aslinya lembut banget Si nasinya itu udah hampir kayak Bubur gitu kalo dimakan Tapi dingin Jadi ini dingin banget Dan di sini makannya dingin Ya rotinya sih biasa aja rasanya Yang bikin enak sih Nasi Dan campuran butternya Oke sih Suka Oke selanjutnya Hmm Hmm Kita cobain Asa Gluten free Ini kue kering gitu ya Hmm Aa Hm Tahun Wow Tidak Kalau Gak keliatan juga sih Tidak 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 Semoga Tidak Tidak Untuk Tidak Tidak Rasa cinnamon. Sedikit sih, kayak ada cinnamon-cinamonnya sedikit. Jadi ini kayak kue kering biasa, nggak sedikit keras, dan rasanya ada cinnamon-cinamonnya sedikit, tapi nggak begitu overpower. Oke, next. Kita cobain... Susu. Ini aku beli karena namanya Susu. Terus bentuknya mirip beng-beng. Ya kan? Jadi kita coba, kalian kangen-kangenan sama beng-beng. Enak sih, coklatnya. Terus si caramel dalamnya itu banyak banget. Woffernya yang sedikit. Sebenarnya bukan woffer, ini kayak rice cracker gitu. Kalau beng-beng kalau nggak salah kan ada woffernya, jadi ini nggak ada woffernya. Caramelnya lebih mendominasi di sini. Terlalu banyak caramel. Oke, sudah cukup. Sebelum gula darah naik, kita cobain. Terus itu rice. Berarti ini rice cracker juga. Oh, hangi banget. Oh, dan coklatnya itu dark coklat. Hingga lagi. Da-dah. Maen banyak juga isinya. Cuain. Hmm, rasanya nggak seistimewa aromanya. Rice crackers yang dibawur coklat dah gitu aja. dan coklatnya dark coklat tapi tetep manis banget oke next kita ada licorice and then ini juga eh kok dicombroan jadi licorice ini tumbuhan yang rasanya pahit banget ini katanya didalemnya ada peppernya merica suede man ga ada aromanya udah pahit duluan dia pahit banget oke langsung aja kita makan maaf giwap pertama pahit terus didalamnya ada si mericanya jadi rasanya juga aduh-gaduh pahit sama pedes-pedes sama mentol campuran semuanya dan ini wah bilinya banyak lagi tapi tenang aja keponokan-keponokan pada suka kayak dodol kayak dodol bentuk-bentuknya gitu kenyal-kenyalnya juga kayak dodol ini rasanya masih agak bisa diterima sih ada pahit-pahitnya sedikit tapi ada manisnya juga jadi kalo dimakan kadang pahit kadang kerasa manis gitu jadi kayak dodol gitu sih sebenernya dodol versi pahit dan selanjutnya adalah chips gaaf udah kalo ga nyobain chips lokal katanya with real cheese nah ini kita buktikan sumpah ini enak banget wah paprikanya kerasa banget kejunya kerasa banget oh wow mamma mia delisioso oke sekarang kita lanjut ke yang terakhir yang terakhir ini minuman benternya kayak sup dan ini ada buah-buah khas Scandinavia lingonberry terus yang kecil-kecil mirip blueberry dan yang panjang ini ga tau ini apa kita coba rasanya kayak strawberry yang dicampur air banyak gitu jadi rasa strawberry nya cuma ada sedikit-sedikit jadi kalo dipikir-pikir lagi lebih banyak airnya oke itu tadi kita nyobain makanan-makanan khas Finlandia makasih yang udah nonton kalo suka videonya jangan lupa di like dan di subscribe bagi yang belum boleh juga di komen dan share ke temen-temennya dan i'll see you next time bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati